. Update harga sawit Jambi bagi petani di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi belum ada perubahan. Walaupun saat ini, harga sawit Jambi Kamis, 1 September 2022, di Kabupaten Tebo ada peningkatan harga. Diketahui, harga sawit Jambi untuk tandan buah segar, TBS, di tingkat petani di Kabupaten Tebo Rp1.630 per kilogram. Sehari sebelumnya harga TBS juga di angka Rp1.630 per kilogram. Harga TBS di tingkat petani di Kabupaten Tebo sudah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Hal itu dibenarkan Zufan Pengepul di Desa Teluk Langkap Kecamatan Tebo Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Iyo benar harga sawit kini masih bertahan di angka Rp1.630 per kilogram, katanya, Senin, 1 September 2022. Zufan bilang, harga TBS di Kabupaten Tebo sudah mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan. Buktinya saat ini belum ada tanda-tanda penurunanan, ujarnya. Namun, petani berharap harga TBS bisa di atas Rp2.000 per kilogram. Sebab, Gubernur Jambi Al-Haris ketika berkunjung ke Kabupaten Tebo sudah menetapkan harga TBS Rp2.016 per kilogram. Di Kabupaten Tebo saat ini masih banyak pabrik membeli harga TBS di bawah Rp2.000 per kilogram. Hal itu berbeda dengan perintah Gubernur Jambi sudah menginstruksikan kepada pengusaha kelapa sawit untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati. Sekian harga sawit untuk tanggal 2 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.